Pedang sinar mas jilid 10. Sumoy, jangan kau berkeras hati. Tak percaya aku bahwa kau yang secantik ini akan berlaku kejam, tutup mulutmu yang palsu itu Sian Hwa berkata marah. Agaknya kau tidak ingat lagi betapa kau menggunduli rambutku, yang mendengar ini, Lim Swee menjadi pucat. Kau masih marah, Sumoy. Bukankah kau sendiri yang menghendaki untuk menjadi nikau? Kau anggap aku bersalah dalam hal itu. Baiklah, aku minta ampun kepadamu. Setelah berkata demikian, pemuda yang sudah tergila-gila itu lalu menjatuhkan diri beri lutut di depan Sian Hwa. Tetapi Sian Hwa mempergunakan kesempatan itu untuk melompat dan berlari pergi dari situ. Dahulu ilmu lari cepatnya lebih tinggi dari pemuda itu, maka kini ia hendak mempergunakan ilmunya untuk melarikan diri dari Lim Swee. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika sebentar saja Lim Swee telah dapat menyusulnya dan menghadang di depannya lagi. Ternyata bahwa selama dua tahun ini, kepandayanan Lim Swee telah maju pesat sekali dan melampauinya. Sumoy, kasihanilah aku, kini Sian Hwa betul-betul marah. Orang tak tahu diri. Ketahuilah, bahwa selama ini aku melatih ilmu silatku dan kalau perlu, aku akan dapat menghadapimu dengan pedang terhunus. Apakah kau menghendaki pertempuran untuk menentukan siapa yang akan menggelep tak tak bernyawa di sini? Dulu aku tidak berani melawan karena kau adalah suhengku, akan tetapi sekarang, biarpun ayahmu sendiri datang, aku tidak akan mundur setapak dan akan. Kupertaruhkan nyawaku metu gadis ini berapi-api saking marahnya, sehingga Lim Swee menjadi ragu-ragu. Sumoy, jangan begitu. Kalau kita bertempur, kau takkan menang akan tetapi, Aku bersumpah takkan mau mempergunakan kekerasan terhadapmu. Sumoy, demi kebahagiaanmu, demi kebahagiaan kita, kasihanilah aku dan kasihanilah hidupmu sendiri. Apakah kau selamanya akan begini saja? Mari kita menghadap ayah dan, aha, di mana-mana saja kau jumpai laki-laki hidung belang macam ini. Sungguh menjemukan sekali, tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dan keluarlah orangnya dari balik serumpun pohon kembang. Orangnya sesuai benar dengan suaranya yang nyaring dan jenaka, karena ia adalah seorang pemuda yang berpakaian warna biru muda, berwajah tampan luar biasa bertubuh kecil berisi. Pemuda yang baru datang ini nampaknya jengaka dan periang sekali, terutama sepasang matanya yang bersinar-sinar dan mulutnya yang tersenyum manis. Enci yang manis, apakah anak manja dari jenderal ini mengganggumu pemuda tampan ini bertanya, sambil memandang kepada sihan HWA. Darah ini sedang marah, kini melihat lagak pemuda yang agaknya bahkan lebih kurang ajar dan pandangan matanya terlalu berani ini, maka ia menjadi marah. Ia hendak memaki akan tetapi didahului oleh Lim Swee yang berubah air mukanya melihat datangnya pemuda ini. Kau, gadis liar, agaknya kau sudah bosan hidup maka berani mencampuri urusanku aha, benar-benar galak putra Pat Jiu Giamong. Agaknya kepandayanmu sudah banyak maju maka kau berani berlagak di hadapanku. Kini terbukalah mati sihan HWA dan gadis ini memandang kepada pemuda itu dengan metel, terbelalak. Tak pernah disangkanya bahwa pemuda ini sebetulnya seorang gadis. Kini teringatlah sihan HWA siapa adanya gadis itu, ingatannya ini diakinkan pula oleh seruan Lim Swee yang telah mencabut pedangnya. Sumoy, hayo kau bantu aku menangkap gadis liar ini. Dia adalah pembunuh dari Gojoweng dia inilah gadis liar yang dahulu mengacau di atas rumah ayahmu aku bukan sumoyimu dan aku tidak peduli urusanmu jawab sihan HWA dengan suara dingin. Kalau berani, lawanlah sendiri gadis jenaka yang berpakaian seperti pemuda itu tentu saja pembaca sudah menerkas siapa orangnya. Memang, dia adalah Yap Lan Giok, puteri dan Yap Bawa atau murid dari Mobin Sien Kun. Kini mendengar jawaban sihan HWA, Lan Giok bertepuk tangan sambil tertawa geli. Hai, 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 tepat sekali, enci, tepat sekali. Hi, orang tinggi besar, apakah kau masih ingin menangkap aku? Lim Swee merasa mendongkol sekali. Ia merasa ragu-ragu untuk melawan Lan Giok seorang diri saja. Kalau semuanya ikut mengeroyok, tentu ia akan dapat menang, seperti juga dahulu gadis liar ini pernah ia keroyok dengan sihan HWA dan mereka hampir menang kalau tidak datang murid Lan Ai Lemo yang membantu Lan Giok. Sekarang, disuruh menghadapi gadis murid Mobin Sien Kun ini seorang diri, ia merasa bimbang. Ia memang tidak mempunyai hubungan dengan Gero Giao Weng dan kematian orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan dia, pula ayahnya selama ini melarang ia membuat permusuhan dengan murid-murid tokoh-tokoh besar seperti Mobin Sien Kun, Kim Kong Tai Su dan yang lain-lain. Aku seorang laki-laki gagah tidak sudi menyerang seorang perempuan liar katalian Swee dan cepat ia melompat dan pergi meninggalkan tempat itu. Lan Giok tertawa terkekeh-kekeh sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah Lim Swee yang melarikan diri. Melihat kejenakaan gadis ini, mau tidak mau sihan HWA tersenyum kagum. Mengapa aku tidak bisa gembira seperti gadis ini? Alangkah senangnya menjadi orang yang demikian bebas dan gembira. Adik yang baik, kau benar-benar berani sekali. Tidak tahukah kau bahwa dia adalah putra dari Pat Jiu Giamong dan bahwa aku sendiri pun bekas murid Pat Jiu Giamong dan terhitung semuanya? Apakah kau sudah lupa betapa dahulu di dalam hutan, kau hampir saja roboh karena keroyokan kami berdualan Giok mengangguk-angguk lalu menghampiri sihan HWA dan memegang tangannya dengan ramah. Enci, tak perlu kau ceritakan hal itu kepadaku. Ingatanku tajam sekali dan aku masih ingat akan wajahmu yang cantik seperti bida dari ini. Tak heran si kata buddhuk itu tergila-gila kepadamu. Enci, bukankah kau bernama sihan HWA dan puteri dari Panglima Bucuci? Bukankah kau telah melarikan diri dari rumah bersama ibumu dan tinggal di dalam kuil San Pogtian sampai bertahun-tahun sihan HWA tersenyum dan memandang tajam? Sikap gadis jenaka ini membuatnya bergembira. Ia merasa seakan-akan gadis ini telah menjadi kenalan lama, padahal dua kali ia bertemu dengan gadis itu sebagai lawan bertempur. Pertama kali, ketika ia mengeroyoknya dengan Lim Swee di dalam hutan dan kedua kalinya ketika gadis ini datang di rumah ayah angkatnya membunuh Ngo Gia Weng. Akan tetapi, sekarang berhadapan dengan Lan Giok, ia sama sekali tidak merasa seperti berhadapan dengan seorang bekas lawan atau musuh, bahkan merasa seperti berhadapan dengan seorang kawan baik atau adik sendiri. Kejenakaan Lan Giok agaknya merangsang dan menular kepadanya. Adik yang nakal, kau agaknya telah menjadi seorang matematik atau penyelidik yang berhidung tajam. Entah sampai berapa jauh kau mengetahui segala macam rahasia Kulan Giok sengaja memasang muka yang lucu seperti seorang ahli Nujum atau Guamia. Ia memandang muka Sian Hwa sambil meruncinkan bibirnya yang manis, kemudian berkata penuh aksi. Hem, aku dapat membaca pikiran dan isi hatimu, enci Sian Hwa. Aku melihat semua rahasiamu. Kau dipaksa menikah dengan kata buduk tadi, dipaksa oleh ayah angkat dan gurumu, kau memberontak dan menolak, sehingga terjadi ribut-ribut di dalam rumahmu. Kau lalu melarikan diri bersama ibumu dan menumpang di kuil San Pogtian dan agaknya, ayah dan gurumu tidak mau mengakuimu lagi, kecuali Lim Swee si kata buduk tadi yang tergila-gila betul kepadamu. Aduh, pandai betul kau. Adik yang baik, aku hanya mengetahui bahwa kau adalah murid kesayangan dari Mobin Sian Kun, akan tetapi aku tidak tahu siapakah sebetulnya namamu. Namaku Lan Giok, enci, siap, tentang simu aku tahu. Adik Lan Giok bahkan aku pernah bertemu dengan ayahmu, bekas Jenderal Liab itu, wajah Lan Giok bersari. Ayahku telah menceritakan kepadaku tentang kebaikan hatimu, enci, hektometer, siapa bilang aku baik? Orang baik-baik tidak akan mengalami nasib seperti aku. Eh, adik Lan Giok, coba, kau ceritakan, rahasia apalagi selanjutnya yang telah kau ketahui kembali Lan Giok berlagak, lalu berkata, Hem, hem, aku tahu bahwa kau telah menyerahkan hatimu kepada seorang pemuda, kali ini benar-benar Sian Hwa terkejut betul. Mukanya berubah pucat, sehingga Lan Giok buru-buru berkata dengan suara sungguh-sungguh. Maaf, enci, aku tidak bermaksud menyinggung perasaan hatimu. Aku hanya main-main saja, Sian Hwa dapat menetapkan hatinya. Benarkah kau hanya main-main saja, adik Giok bersumpah disaksikan bumi dan langit kalau aku tadi bicara betul-betul. Mana aku tahu rahasia hatimu. Aku hanya menduga-duga saja. Kau menolak untuk dijodohkan dengan putra Pat Jiu Gijam Ong. Padahal kau adalah murid dari ayah pemuda itu dan sepanjang pengelihatanku, pemuda silim itu tidak buruk rupa. Maka, nanti dulu, kau menyebut katak buduk, bagaimana sekarang kau bilang tidak buruk rupa? Enci, jawab Lan Giok sambil tertawa geli dan Sian Hwa terpaksa tertawa juga sambil memeluk pundak Lan Giok. Timbul rasa sukanya kepada gadis yang jenaka ini. Oleh karena itulah, enci, maka satu-satunya alasan mengapa kau menolak untuk menjadi menantu Pat Jiu Gijam Ong. Tentu saja, hatimu telah dicuri oleh sepasang alis yang berbentuk golok Sian Hwa melengak dan kembali hatinya berdebar aneh. Terbayang wajah Bun Sam dan terutama sekali sepasang alis pemuda itu terbayang jelas karena memang alis pemuda. Ini bentuknya seperti golok yang membuat wajahnya tampak gagah dan sangat tampan. Apapula ini tanyanya dengar heran. Alis berbentuk golok melihat keheranan pada wajah Sian Hwa, Lan Giok tertawa makin menjadi, lalu karanya gembira. Enci Sian Hwa, siapa lagi kalau bukan seorang pemuda yang gagah dap tampan yang mempunyai alis seperti golok bentuknya. Pernahkah kau mendengar seorang wanita yang mempunyai alis berbentuk golok? Tentu seorang pemuda, bukan? Dan tak mungkin hatimu dicuri oleh seorang gadis, bukan mau tak mau Sian Hwa tertawa juga terpingkal-pingkal sambil mencubit lengan Lan Giok. Ini adalah kegembiraan pertama kali yang dirasainya selama tiga tahun akhir-akhir ini. Hidup di dalam kuil dengan para nikau itu sama saja dengan hidup menyepi di tempat sunyi, karena para nikau itu tak pernah bergurau, tak pernah bergembira dan mereka menuntut penghidupan dengan salih dan beribadat, seakan-akan hidup ini hanya berisi kemuraman dan upacara. Sungguh Sian Hwa yang memang berwatak gembira amat tersiksa oleh hidup seperti itu dan seringkali ia mengakui kebenaran ucapan peklian sutai bahwa ia tidak berbakat untuk menjadi pendeta. Adik Lan Giok, kau benar-benar nakal, akan tetapi aku suka berada di sampingmu. Adik yang baik, sebenarnya kau datang dari mana dan hendak ke manakah terlalu panjang untuk dituturkan dan berbahaya kalau sampai terdengar oleh orang-orang lain, jawab Lan Giok dan kini mukanya bersungguh-sungguh yang membuat dia nampak lebih lucu lagi, karena sesungguhnya wajah Lan. Giok yang manis dan kekanak-kanakan itu tidak pantas kalau keningnya dikerutkan. Kalau begitu, marilah kita pergi ke kuil, di sana kita boleh bicara dengan leluasa dan aman. Aku pun mempunyai sebuah permintaan yang hendakku sampaikan kepadamu, kata Sian Hwa, Lan Giok menyatakan setuju dan merangkatlah dua orang nona pendekar ini ke kuil San Pogtian. Tentu saja para Nikou memandang aneh dan memperlihatkan sikap menentang ketika Sian Hwa datang bersama dengan seorang pemuda yang tampan itu. Mereka melarang pemuda itu memasuki ruang di ruang dalam, akan tetapi sambil tertawa-tawalan Giok membuka kain pembungkus kepalanya dan semua Nikou melongo ketika melihat kepala dan wajah seorang gadis yang cantik dan berambut halus panjang dan hitam sekali itu. Lihatlah, aku hanyalah seorang laki-laki palsu. Apakah sekarang aku boleh memasuki kamar Nci Sian Hwa atanya Lan Giok dengan lagaknya yang cenaka? Para Nikou itu terpaksa tersenyum geli, suatu hal yang jarang mereka alami. Benar-benar Lan Giok mendatangkan kegembiraan di dalam kuil yang biasanya berada dalam suasana sunyi, tenang dan berkabung itu. Nci Sian Hwa, Lan Giok mulai menuturkan pengalamannya yang sekaligus membuka hal-hal yang sama sekali tak pernah diketahui oleh Sian Hwa setelah mereka duduk di dalam kamar. Agaknya kau tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di luar kuil. Sebaliknya, persoalanmu dengan gurumu dan peristiwa yang terjadi di keluargamu, kami semua telah mengetahuinya. Gurukulah yang tahu akan keadaanmu, maka aku pun mengetahuinya pula. Oleh karena kau telah bentrok dengan Pat Jiu Giamong dan telah mengasingkan diri di sini sampai dua tahun, maka kami tidak menganggap kau sebagai lawan lagi. Heran sekali mengapa Pat Jiu Giamong menyiarkan hal yang menyangkut perjodohanku yang putus dengan putranya, kata Sian Hwa dengan heran, karena ia menduga bahwa tentu Pat Jiu Giamong akan merahasiakan hal itu sekerasnya demi menjaga nama baiknya. Lan Giyong tertawa. Memang dirahasiakan olehnya, akan tetapi siapa dapat merahasiakan sesuatu dari guruku? Dan pula, hal-hal yang menyangkut keadaan Pat Jiu Giamong, siapa yang tidak akan memperhatikannya? Sekarang dengarkan penuturanku, M.C., banyak sekali hal-hal hebat terjadi selama kau bertapa di tempat ini. Maka berceritalah Lan Giyong dan untuk mengetahui cerita ini sebaiknya, marilah kita mengikuti dari permulaan, karena memang banyak sekali peristiwa terjadi selama tiga tahun ini, yakni semenjak Lan Giyong dan Tian Giyong dirampas dari penangkapan Pat Jiu Giamong oleh guru mereka, Mobin Sien Kun. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, ketika Lan Giyong dan Tian Giyong terancam bahaya hendak ditawan oleh Pat Jiu Giamong dan dibela dengan mati-matian, tetapi sia-sia oleh karena pun Sam yang kepandainya kalah jauh dari Pat Jiu Giamong, Datanglah Mobin Sien Kun yang di saat yang tepat itu telah dapat menolong dan membawa kedua muridnya itu pergi, ia menantang Pat Jiu Giamong yang dijawab oleh Lim Go An Su E bahwa tiga tahun lagi Pat Jiu Giamong hendak mengadakan perhitungan. Dengan cepat Mobin Sien Kun membawa dua orang muridnya ke puncak Sian Hwe Asan di mana ibu kedua orang anak ini hidup sebagai seorang bertapa. Setelah tiba di puncak Sian Hwe Asan di mana terdapat sebuah kuil yang indah, Mobin Sien Kun meraba mukanya dan sebentar saja wajahnya yang menyeramkan itu berubah menjadi seorang wanita berusia kurang lebih 45 tahun dan yang ternyata amat cantiknya. Inilah keanahan Mobin Sien Kun karena setiap kali ia melakukan pergerakan, ia selalu memakai sebuah kedok yang membuat mukanya menjadi buruk dan membuat ia dijuluki si muka iblis. Juga tak seorang pun mengetahui kecuali tokoh-tokoh yang tergabung dalam lima besar, bahwa Mobin Sien Kun sesungguhnya adalah seorang wanita. Ibu sepasang anak kembar itu menjadi terhibur dan girang melihat dua orang anaknya kembali dalam keadaan selamat. Semenjak ia dan kedua orang anaknya dibawa oleh Mobin Sien Kun, ia hidup melakukan tapa berata dan melakukan ibadat sebagai seorang pertapa, juga ia membantu mengurus kuil tempat kediaman Mobin Sien Kun. Namun tiap kali Jan Giok atau Lan Giok turun gunung untuk ikut guru mereka atau juga untuk melakukan tugas yang diperintahkan oleh Mobin Sien Kun, hati ibu itu selalu merasa gelisah. Kali ini, kedatangan mereka membawa berita yang amat mengejutkan, tetapi mengirangkan hatinya, ia mendapat tuarta bahwa suaminya, General Yap Bo, masih hidup. Hampir saja ia tidak dapat percaya, karena bukankah telah tersiar luas beril bahwa suaminya, General Besar itu telah lewas di dalam medan perang? Ketika mendengar dari kedua orang anaknya bahwa, kini Yap Bo telah menjadi seorang gagu dan rusak mukanya, Nyonya ini menangis dengan hati pilu. Benar-benar ia tidak beruntung. Ketika suaminya pergi, Lan Giok belum lahir, karena suaminya terikat oleh tugasnya. Setelah mengalami peristiwa di kota raja, Lan Giok dan Tian Gok merasa betapa kepandayan mereka sebenarnya masih jauh untuk dapat diandalkan. Menghadapi Pat Jiu, Giamong, mereka sama sekali tidak berdaya. Juga mereka kini tahu bahwa Pat Jiu Gian Ong mempunyai dua orang murid yang berkepandayan tinggi, juga Lan Giok sudah menyaksikan kehebatan kepandayan murid dari Lem Hai Lomo. Maka mereka lalu melatih diri dengan amat tekunnya. Mo Bin Sien Kun juga mencurahkan segala perhatiannya untuk menggembeleng kedua orang murid ini, apalagi karena Pat Jiu Giamong telah berjanji hendak membalas dendam tiga tahun kemudian. Beberapa bulan kemudian selagi Tian Giok dan Lan Giok berlatih silat di bawah pengawasan Mo Bin Sien Kun, tiba-tiba wanita sakti itu lalu berkata, Ada orang datang dalam sekejap mati saja ia telah mengenakan kedoknya yang hitam dan yang demikian cepat menutup mukanya, sehingga tak seorang pun akan menduga bahwa mukanya memakai kedok. Benar saja, dari lereng bukit Sian Hwe Asa nampak bayangan seorang laki-laki yang mendaki bukit itu dengan ilmu lari cepat yang tinggi. Ayah Tian Giok dan Lan Giok berseru hampir serentak. Lalu mereka serentak berlari-lari menyambut kedatangan Yap Bow. Setelah berhadapan, kedua anak ini lalu menubruk ayah mereka dan ketiganya berpelukan dengan penuh rasa terharu. Yap Bow menggerak-gerakan jari tangannya yang maksudnya bertanya di mana ibu kedua orang anak itu, akan tetapi karena Tian Giok dan Lan Giok tak pernah mempelajari bahasa gerak jari tangan ini mereka tidak mengerti. Hanya saja Lan Giok memang lebih cepat jalan pikirannya, maka anak ini dapat menduga maksud ayahnya. Aha, mari kekudil menjumpai ibu, katanya dan ia mendahului mereka untuk menyampaikan habar gembira ini kepada ibunya. Yap Bow menjura dengan penuh hormat kepada Mobin Sien Kun, yang membalas dengan penghormatan pula. Dengan kagum dan heran Tian Giok melihat betapa gulunya mengerti akan bahasa gerak tangan ini dan sambil mengangguk-anggukmu Bin Sien Kun berkata seperti orang menjawab. Memang seharusnya kau tinggal bersama istri dan anak-anakmu, Yap Si Chu. Mereka amat merindukan kau. Tentu saja aku tidak keberatan kalau kau tinggal di sini, bahkan kebetulan sekali karena aku sendiri seringkali turun gunung, sehingga dengan adanya kau di sini, hatiku lebih merasa tentera meninggalkan mereka. Sambil menggerak-gerakan tangannya, Yap Bow lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Mobin Sien Kun, menyatakan terima kasihnya yang tak terhingga bahwa tokoh besar ini telah menolong nyawa istri dan anak-anaknya, bahkan telah mengangkat kedua anaknya menjadi murid. Mobin Sien Kun cepat membungkuk dan minta Yap Bow berdiri kembali sambil mengucapkan kata-kata merendah. Pada saat itu, Lan Giok datang berlari-lari lalu memeluk ayahnya. Kedua mata anak ini basah oleh air mata, agaknya ia dan ibunya telah bertangis-tangisan saking bahagianya. Ayah, lekas, ibu menanti kedatanganmu, katanya sambil membetot-betot tangan ayahnya. Melihat anak-anaknya, berserilah wajah Yap Bow. Dunia ini seakan-akan berubah dalam pandangan matanya. Kalau tadinya ia merasa bosan hidup, sekarang ia dapat menikmati kebahagiaan melihat putra-puterinya yang demikian elok dan gagahnya. Dengan kedua tangan digandeng oleh Tian Giok dan Lan Giok. Yap Bow menuju ke kuil. Di ruang depan dari kuil yang bersih itu, Yap Bow melihat istrinya berdiri. Hatinya terharu sekali dan tak. Terasa pula air matanya turun membasahi kedua pipinya. Istrinya mengenakan baju warna putih seperti lazimnya dipakai oleh para pendeta. Wajah istrinya masih tetap cantik seperti dulu, hanya kini nampak muram dan lemah, seperti seorang yang sudah banyak menderita pahit getir penghidupan. Ibu, ini ayah datang Lan Giok yang jenaka berteriak-teriak. Pertemuan antara kedua suami istri itu sungguh-sungguh mengharukan hati. Dengan isak tertahan istri Yap Bow berlari maju dan menubruk kedua kaki suaminya, merangkul kaki itu dan menangis terseduh-seduh. Tak sebuah pun kata-kata keluar dari mulutnya, karena ia tidak kuasa mengeluarkan suara. Dada dan kerongkongannya penuh sesak oleh seduh sedan. Yap Bow berdiri bagaikan patung, menundukkan mukanya, menggigit bibir dan air matanya turun bagaikah hujan. Kedua tangannya mengelus-elus rambut kepala istrinya dan matanya dimeramkan, nyata sekali ia menahan rasa sakit pada jantungnya yang seperti diiris-iris. Melihat keadaan mereka, Tian Giok dan Lan Giok lalu menubruk ibu mereka dan menangis pula. Karena tak dapat berkata-kata, Yap Bow yang telah dapat menenangkan hatinya lebih dulu lalu menarik istrinya berdiri dan sambil menunjuk ke arah mukanya sendiri, ia lalu menggerak-gerakan tangannya dengan maksud bertanya apakah istri dan anaknya tidak malu melihat ia telah berubah menjadi seperti itu. Sesungguhnya istrinya dan kedua anaknya tidak mengerti bahasa ini, akan tetapi perasaan Yap Bow agaknya membisikkan sesuatu kepadanya, sehingga ia dapat juga menangkap maksudnya. Sambil menangi dan memeluk pundak. Suaminya, ia berkata, Suamiku, betapapun juga, kau tetap suamiku, kau tetap ayah dari Tian Giok dan Lan Giok. Suasanat terharu itu kemudian berubah menjadi girang ketika Lan Giok yang cerdik itu cepat berlari mengambil kertas dan alat tulis dan kini percakapan dilanjutkan lebih lancar setelah Yap Bow dapat menuliskan segala pertanyaan dan jawaban di atas kertas itu. Demikianlah, keluarga jenderal besar itu akhirnya dapat berkumpul kembali, hidup dengan aman dan tenteram di dalam kuil di atas bukit Sian H.W. Asan, istri Yap Bow melanjutkan hidupnya sebagai seorang pendeta wanita, bahkan Yap Bow tertarik pula dan kini kakek Gagu ini pun menukar pakaiannya sebagai pertapa dan ikut pula bersama di dan memperdalam ilmu batinnya sambil membantu pekerjaan menjaga kuil. Ia merasa kagum sekali melihat kemajuan ilmu silat kedua anaknya yang kini tingkat kepandainya sudah lebih tinggi daripada kepandainya sendiri. Diam-diam ia teringat kepada Bun Sam dan mengandung maksud hendak menjodohkan Lan Giok dengan pemuda itu. Istrinya menyatakan persetujuannya, karena ia percaya penuh bahwa suaminya tentu takkan salah pilih. Akan tetapi mereka tidak tergesa-gesa menyampaikan usul ini kepada Lan Giok atau Mobin Sien Kun, karena gadis itu sedang giat berlatih silat setiap hari. Waktu berjalan pesat sekali dan dua tahun telah lewat semenjak Jabo berada di puncak Sian H.W. Asan tidak terjadi peristiwa penting selama itu, sampai pada waktu pagi hari di musim dingin itu. Pagi-pagi benar Lan Giok dan Tian Giok melatih ilmu silat mereka, karena guru mereka baru kemarin datang dari perantauannya selama tiga bulan. Mobin Sien Kun Membawa banyak kabar dari Kota Raja Menurut guru mereka ini Lan Hai Lomo Seng Jin Sian Su telah bersekutu dengan sutenya, yakni Pat Jiu. Giamong untuk membentuk sebuah perkumpulan orang gagah yang disebut Hiat Jiu Pai, perkumpulan tangan berdarah. Perkumpulan itu memakai nama yang serem ini karena setiap orang yang hendak masuk menjadi anggauta, diambil sumpahnya dengan mencuci kedua tangan dengan darah harimau. Untuk keperluan ini, tentu saja setiap orang yang hendak menjadi anggauta, harus dapat menangkap seekor harimau hidup-hidup dan ini pun merupakan ujian karena kalau tidak berkepandayan tinggi, mana dapat menangkap harimau atau singa? Dan maksud kedua orang tokoh besar itu mendirikan perkumpulan ini, selain hendak mengumpulkan orang-orang gagah untuk memperkuat kedudukan mereka, juga mereka ingin menjagoi dunia perselatan. Lam Hai Lomo menjadi ketua pertama dan Pat Jiu Giamong menjadi ketua kedua. Selain berita ini, juga dari Mobin Sien Kun, kedua orang muda itu mendengar tentang keadaan rumah tangga bucuci dan itulah sebabnya maka Lan Giok tahu akan keadaan Sian Hwa. Diam-diam mereka semua bersimpati dengan Sian Hwa, lebih-lebih Lan Giok, karena gadis itu pernah bertemu dengan Sian Hwa dan mengagumi kecantikan dan kepandayan gadis baju merah itu. Karena itu, kalian berdua harus lebih giat lagi berlatih, karena sangat besar kemungkinan kalian menjadi dua di antara orang-orang yang berkewajiban menghadapi perkumpulan berbahaya itu, kata Mobin Sien Kun menutup penuturannya dan pada pagi hari itu, Lan Giok dan kakaknya berlatih ilmu silat yang paling tinggi dan sukar yang sebelum turun gunung telah diajarkan oleh guru mereka. Tiba-tiba Mobin Sien Kun dan dua orang muridnya itu berhenti berlatih dan memandang ke tengah udara. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu di atas mereka melayang-layang sebuah benda yang kecil berwarna hitam dan dengan care aleh sekali, benda itu melayang turun dan tiba menancap di tas tanah, di depan Mobin Sien Kun dan ternyata bahwa benda itu adalah sebatang tongkat hitam berbentuk ular yang panjangnya kira-kira empat kaki. Melihat sebatang tongkat dapat terbang melayang bagaikan seekor ular bersayap dan kemudian menancap di depan mereka, sungguh sukar untuk dipercaya karena tongkat itu seakan-akan hidup. Kalau Tian Giok dan Lan Giok berdiri bengong terheran-heran, adalah Mobin Sien Kun yang bersikap tenang, sungguh pun dibalik kedoknya wajahnya berubah ketika ia melihat tongkat ini. Waspadalah, Lam Hai Lomo agaknya datang mengunjungi kita katanya dan diam-diam wanita sakti ini merabal ke dalam saku bajunya untuk melihat apakah senjatanya yang paling diandalkan berada di saku itu. Senjata ini sederhana saja bentuknya, yakni sehelai sabuk sutra berwarna hitam yang kedua ujungnya dipasang bintang parak yang berujung lima dan runcing sekali, sebesar kepalan tangan. Kalau tidak dipakai, senjata ini dapat dilipat dan dimasukkan ke dalam saku baju. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang menyeramkan sekali seperti suara kuda meringkit, disusul oleh suara ketawa yang nyaring, akan tetapi juga amat menyeramkan. Bagaikan dua sosok bayangan setan, berkelebatlah bayangan dua orang laki-laki dan sebentar saja dua bayangan itu telah berdiri di depan mereka. Benar saja, yang berdiri di depan mereka adalah Lam Hai Lomo Senjin Siansu, orang di antara lima besar yang paling kejam. Ganas, aneh dan juga berilmu tinggi. Dan orang kedua yang berdiri di sebelah kanannya adalah seorang pemuda yang cukup tampan dan ganteng, akan tetapi sepasang matanya begitu sipit, sehingga hanya merupakan dua garis kecil saja. Kulit mukanya halus dan putih seperti kulit muka seorang wanita dan mulutnya yang berbentuk manis itu selalu membayangkan senyum mengejek seperti terdapat pada mulut seorang yang berwatak sombong dan memandang rendah kepada semua orang dan menganggap dirinya sendiri yang paling pintar. Lam Hai Lomo gelap tertawa sambil mendungak ke atas dan tangan kirinya mencabut tongkat yang menancap di depan Mo Bin Sien Kun, kemudian ia lalu menjurah kepada Mo Bin Sien Kun sambil membungkuk, dituruti pula oleh pemuda itu yang tentu pembaca sudah dapat menduga siapa orangnya. Dia ini memang murid tunggal dan Lam Hai Lomo, yaitu Gan Kui Tsu. Ada gara-gara apakah di dunia, maka Lam Hai Lomo, yang bernama besar sampai tersasar ke tempat ini tanya Mo Bin Sien Kun dengan suara dingin dan sikap angkuh. Lain orang boleh menghormat berlebih-lebihan kepada Lam Hai Lomo, akan tetapi dia merasa setingkat dengan kakek ini, maka tak perlu ia merendahkan diri. Tidak tahu apakah kau datang dengan maksud baik atau buruk, dengan kepala dingin atau panas kembali. Lam Hai Lomo tertawa seperti bunyi ringki kuda, lalu berkata, Mo Bin Sien Kun, di tempat yang demikian indah dengan hawa udara demikian sejuk dan dingin, siapakah yang bisa menjadi panas kepala? Aku datang dengan maksud baik. Bukankah kita kawan-kawan lama? Ha, 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 Lam Hai Lomo, dengan orang seperti engkau ini, siapa yang dapat membedakan kawan atau lawan? Lebih baik kau. Katakan apa yang menjadi maksud kedatanganmu ini. Kau tahu bahwa aku tengah melatih murid-muridku kami sedang sibuk dan tidak mempunyai banyak waktu untuk mengobrol, ha, ha, kau bersiap-siap untuk tahun depan? Aku sudah mendengar bahwa kau dan Pat Jiu Giamong hendak menjadi anak-anak kecil lagi yang mau cakar-cakaran dan main-main. Ha, general itu sedang sibuk pula, terkurung oleh tugasnya. Mo Bin Sien Kun, sebetulnya kedatanganku ini membawa maksud yang suci dari mulia, ia memandang kepada Lan Giok, lalu menudingkan tongkatnya kepada darah ini. Muridmu yang manis inilah yang menarik kami datang ke sini. Mo Bin Sien Kun mengerutkan keningnya, ada pun Lan Giok dengan hati berdebar memandang dengan penuh perhatian. Juga Tian Giok memandang dengan sinar matah, tajam. Mo Bin Sien Kun, kita adalah kawan-kawan lama, dengan melupakan sedikit perbedaan faham kita, marilah kita mempererak tali perhubungan kita. Aku dalang hendak melamar muridmu ini untuk menjadi jodoh muridku yang tampan dan gagah ini. Ia menuding ke arahku itu yang tersenyum-senyum sambil memandang ke arah Lan Giok dengan wajah berseri. Sao Mio, burung kecil, kau tentu belum melupa padaku, bukan? Sudah dua kali kita berjumpa dan aku telah membantumu mengusir orang jahat. Kataku itu dengan sikap manis kepada Lan Giok. Gadis itu memalingkan muka dengan sebal, karena ketika mendengar lamaran itu ia sudah merasa jengah dan juga marah. Akan tetapi karena di situ terdapat gurunya, ia tidak berani sembarangan memperlihatkan kemarahannya. Ada pun Mo Bin Sien Kun yang mendengar pinangan Leng Hai Lomo ini, untuk beberapa lama tak dapat menjawab. Pinangan ini benar-benar mengejutkannya dan ia menjadi serba salah. Memang seorang pemuda murid Leng Hai Lomo bukanlah seorang pemuda sembarangan dan tentu telah memiliki kepandayan tinggi, sehingga patut menjadi suami muridnya. Kalau sampai pinangan ini ditolak, berarti ia memperhebat permusuhan dengan Leng Hai Lomo dan hal ini tidak boleh dibuat main-main. Sebetulnya pinangan ini diajukan oleh Leng Hai Lomo terdorong oleh dua hal. Pertama-tama karena memang kuih itu telah tergila-gila kepada Lan Giok yang disebutnya burung kecil dan seringkali pemuda ini seperti orang gila menyebut-nyebut nama gadis itu dan merengek-rengek kepada suhunya minta dilamarkan gadis itu. Kedua kalinya, ada maksud tersembunyi dalam kepala Leng Hai Lomo yang cerdik, ia dan sutenya maklum bahwa menghadapi Kim Kong Tai Su saja sudah merupakan hal yang amat berat, apalagi kalau Mo Bin Sien Kun berdiri di pihak kakek dari OEI San itu. Maka apabila ikatan jodoh ini dapat diadakan, berarti bahwa Mo Bin Sien Kun mau tidak mau tentu akan membantu mereka demi kepentingan muridnya sendiri. Dengan masuknya Mo Bin Sien Kun di pihak mereka, maka itu berarti akan memperkuat kedudukan Hiat Jiu Pai. Bagaimana, Mo Bin Sien Kun tanya Leng Hai Lomo ketika melihat si muka iblis itu masih juga belum menjawab. Apakah aku harus menanti jawaban dalam beberapa hari karena kau hendak pikir-pikir dulu aku takkan merasa ragu-ragu untuk menjawab sekarang juga, Leng Hai Lomo, akan tetapi sayang aku tidak berhak mengambil keputusan dalam hal ini. Tunggulah sebentar. Tian Giyok, coba kau panggil ayah bundamu ke sini. Tian Giyok cepat berlari ke kuil dan tak lama kemudian ia kembali diikuti oleh Yakbo dan istrinya. Melihat Yakbo yang kini berpakaian serba putih seperti seorang pendeta itu, Leng Hai Lomo benar-benar tercengang dan merasa tidak enak hatinya. Biarpun ia telah pernah menolongnya Wai Yakbo ketika jenderal ini terjatuh ke dalam tangan orang-orang Mongol, namun sebaliknya yang membuat jenderal itu sampai kalah dan tertangkap sehingga menerima penyiksaan hingga mukanya hancur dan rusak, adalah Leng Hai Lomo sendiri. Akan tetapi, dua tahun hidup mensucikan diri di puncak Sian Hwe Asan, tidak sia-sia bagi Yakbo. Kalau dulu sebelum ia bertapa di gunung ini, tiap kali berjumpa dengan Leng Hai Lomo, sudah boleh dipastikan ia akan menjadi marah dan menyerang orang yang membuatnya kalah dalam perang melawan tentara Mongol itu, akan tetapi sekarang ia bersikap tenang dan dingin saja, hanya memandang Leng Hai Lomo dengan sinar matah, tajam menusuk hati. Aha, kiranya jenderal Yakbo pun berada di sini. Mobin Sin Kun, mengapa kau mendatangkan jenderal Yakbo dan wanita ini Leng Hai Lomo? Ketahuilah bahwa mereka ini yang berhak menjawab pinanganmu karena mereka adalah ayah bunda dari Lan Giok. Muridku jawab Mobin Sin Kun. Ha, 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 bagus sekali. Aku adalah kenalan lama dari jenderal Yakbo, dan terus terang saja, aku pernah menyelamatkan nyawanya dari bala tentara Mongol, kemudian ia menghadapi Yakbo dan berkata, Yakboan SWE, kuulangi lagi pinanganku yang tadi sudah ku sampaikan kepada guru puterimu. Kedatanganku ini bermaksud meminang puterimu itu untuk menjadi jodoh muridku yang gagah ini. Sebelum datang ke tempat itu, Tian Giok sudah menyampaikan berita ini kepada kedua orang tuanya dan Yakbo telah berunding dengan istrinya, maka kini istrinya yang maju bersama dia. Yakbo melangkah dua tindak ke depan lalu menggerak-gerakan jari tangannya. Melihat betapa suhunya memperhatikan gerakan-gerakan jari tangan itu, Ganku itu tak dapat menahan geli hatinya dan tertawa lalu berkata, Suhu, apa-apaankah ini? Apakah empek ini sedang menarik kegirangan karena puterinya dilamar oleh kita akan? Tetapi, pada saat itu Leng Hai Lomo tidak dapat mengawani kejenakaan muridnya karena ia memandang dengan wajah muram dan kening berkerut ketika melihat gerakan jari tangan itu. Dari gerakan itu ia diberitahu oleh Yakbo bahwa terpaksa Yakbo menolak pinangan itu karena puterinya telah ditunangkan dengan orang lain. Apa? Jadi puterimu ini sudah bertunangan tanyanya dengan suara parau dan barulah kuitu berhenti tersenyum mendengar ucapan suhunya ini. Siapakah tunangannya di dalam pertanyaan ini terkandung ancaman? Ada pun Mobin Sien Kun yang juga melihat keterangan melalui gerakan jari tangan Yakbo, diam-diam merasa heran dan terkejut sekali. Mengapa Yakbo tidak memberitahukannya bahwa Lan Giok telah ditunangkan dengan orang lain? Apakah hal ini benar ataukah hanya alasan dari Yakbo untuk menolak pinangan Leng Hai Lomo? Kalau hanya alasan, ia akan mencegah Yakbo membohong karena Mobin Sien Kun tidak sedih untuk mencari alasan kosong hanya karena hendak menolak pinangan Leng Hai Lomo. Hal ini sama artinya dengan merasa takut terhadap kakek aneh itu. Kalau memang tidak setuju, tolak saja mentah-mentah dan habis parkara. Siapakah yang takut? Demikian jalan pikiran Mobin Sien Kun. Kini Nyonya Yak yang maju menghadapi Leng Hai Lomo. Dengan sikap tenang, sopan dan ramah tamah, Nyonya ini berkata, Loh Si Chu, kami telah merencanakan untuk menjodohkan putri kami Lan Giok dengan seorang pemuda bernama Song Bun Sem, murid dari Kim Kong Tai Su. Oleh karena itu harap Loh Si Chu Sudi memberi maaf. Kami terpaksa tidak dapat menerima budi kebaikan dan kehormatan yang Loh Si Chu berikan kepada kami. Mendengar ini, tidak saja Mobin Sien Kun yang tercengang dan heran, tetapi juga Tian Giok memandang kepada ibunya dengan mata penuh pertanyaan. Adapun Lan Giok yang mendengar ini, seketika itu juga mukanya berubah merah, ia pernah bertemu dengan Bun Sem dan memang diam-diam ia merasa tertarik kepada murid Kim Kong Tai Su yang dengan gagah beraninya pernah mengeladi Adan Tian Giok di depan Pat Jiu Giamong, bahkan yang berani melawan Pat Jiu Giamong. Sebaliknya, Lam Hai Lomo dan muridnya menjadi kecewa dan marah, tiba-tiba Lam Hai Lomo tertawa dan sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah muridnya, ia berkata kepada Nyonya Yap. Yap Hujan, lihatlah muridku ini karena tidak tahu akan maksud kakek itu, Nyonya Yap memalingkan muka dan memandang kepada ku itu. Lihat baik-baik, bukankah muridku ini tampan dan gagah sekali dianggian kakek ini mengerahkan tenaga batinnya dan menggunakan ilmu hoatsut, sihir, kepada Nyonya itu. Entah bagaimana, Nyonya Yap tiba-tiba melihat ku itu sebagai seorang pemuda yang amat tampan, gagah dan simpatik. Hatinya tertarik sekali dan tanpa disadarinya, bagaikan terkena pesona, ia berkata, memang muridmu itu tampan dan gagah. Bukankah dia lebih tampan dan lebih gagah daripada Bun Sem sebetulnya Nyonya Yap, kalau berada dalam keadaan sadar, tak mungkin dapat menjawab bertanyaan ini karena selama hidupnya ia sendiri belum pernah melihat bagaimana rupa Song Bun Sem, pemuda yang dipilih oleh suaminya untuk menjadi jodohan giyok. Akan tetapi, ia telah terpengaruh oleh ilmu sihir dari Lem Hai Lomo, maka ia mengangguk membenarkan dan berkata, dia lebih tampan dan lebih gagah daripada Bun Sem, muridku ini lebih pantas menjadi menantumu daripada Bun Sem, bukan kembalinya Nyonya Yap membenarkan. Semua orang menjadi demikian tertegun dan heran sehingga tak dapat mengeluarkan kata-kata. Nah, kalau begitu, sudah sewajarnya kau menerimaku itu sebagai menantumu. Sekali lagi kuulangi pinanganku. Yap Hujin, sukakah kau menerimaku itu sebagai menantumu sambil berkata demikian sepasang metu kakek aneh ini mengeluarkan sinar yang berapi-api dan amat berpengaruh, yang ditujukan kepada wajah Nyonya Yap. Aku setuju dan suka, jawab Nyonya itu, seakan-akan sudah tidak kuasa lagi mengendalikan pikiran dan mulutnya. Tiba-tiba Lan Giyok melompat maju. Tidak-tidak. Aku tidak sudi siau-nyau. Jangan begitu, ibumu sudah setuju ku itu melompat maju sambil mengulur tangan hendak memegang tangan gadis yang dirinduk kakannya itu. Biarlah. Kelak aku menghadiahkan kepala Song Bun Sen di bawah kakimu, keparat, jangan kurang ajar teriak Tian Giyok yang cepat maju menyempok tanganku itu yang diulurkan. Dua buah lengan beradu dan Tian Giyok terkejut sekali ketika merasa betapa lengannya menjadi panas dan sakit, ia melompat mundur dengan muka terkejut sekali. Ha, 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 kau kakak iparku, sungguh gagah ku itu tertawa. Bangsat bermulut lancang, ku hancurkan mulut mu Lan Giyok dengan marah melompat maju dan menyerang dengan pukulan Soan Hang Pelek Jiyu ke arah dadaku itu. Murid Lam Hai Lomo ini merasa sambaran angin dasyat dan karena, ia maklum akan kelihayan pukulan ini, cepat ia melompat ke samping untuk mengelak. Lan Giyok mendesak terus, akan tetapi tiba-tiba Lam Hai Lomo mengebutkan lengan bajunya dan tertolaklah gadis ini ke belakang oleh angin pukulan yang jauh lebih bebat daripada pukulannya sendiri. Lam Hai Lomo, mau apakah kau tiba-tiba Mobin Sin Kun bergerak dan tahu-tahu ia telah berdiri menghadapi Lam Hai Loereno. Gerakannya ini luar biasa cepatnya, sehingga Lam Hai Lomo sendiri menjadi amat kagum. Apakah kau hendak mencontoh perbuatan sutemu yang amat tidak patut, hendak memaksa seorang gadis menjadi jodoh muridmu untuk sesaat Lam Hai Lomo berdiri tertegur dan ragu-ragu. Melihat sinar mati Mobin Sin Kun yang berapi penuh tantangan itu, ia tahu bahwa wanita sakti ini benar-benar marah sekali dan kalau ia layani tentu akan terjadi pertempuran mengadu nyawa di situ. Biarpun Lam Hai Lomo tidak takut dan merasa akan dapat mengalahkan Mobin. Sin Kun, namun hal ini tidak semudah kalau ia menghadapi tokoh lain, karena ia tahu betul bahwa Mobin Sin Kun memiliki kepandayan yang setingkat dengan kepandayannya. Maka ia lalu tertawa dengan nyaring meringkik-ringkik seperti kuda marah, lalu berkata, Ha, ha, ha Mobin Sin Kun, alangkah inginku melihat mukamu pada saat ini. Tentu kulit mukamu yang putih halus itu menjadi kemerahan sesuai dengan sepasang matamu yang indah berapi, Lam Hai Lomo, jangan banyak membuka mulut pak karuhan. Pendeknya kami menolak pinanganmu dan kau menapa. Kau tahu bahwa aku selalu bersedia melayanimu tanpa rasa takut sedikit juga pun, ha, 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 masih galak seperti dulu. Tidak, Mobin Sin Kun, aku tidak ada nafsu untuk bermain-main dan mengadu kepalam denganmu. Biarlah lain kali kita bertebu pula, mungkin tahun depan, ia memberi tanda dengan tangannya kepada Kuitu, mengajak muridnya pergi. Kuitu menjadi menyesal dan kecewa sekali. Sambil memandang dengan matu lebar ke arah Lan Giok, ia berkata, Kalau betul-betul kau sampai menikah dengan Bun Sem, aku akan mengirim sumbangan berupa kepala dari Song Bun Sem. Ia lalu melompat mengejar suhaunya sambil tertawa nyaring mengejek. Mobin Sin Kun menarik nafas panjang dan diam-diam ia merasa lega bahwa kakek setan itu tidak menghendaki pertempuran. Kemudian ia berpaling kepada Yak Bo dan istrinya. Sesungguhnya kah tentang perjodohan Lan Giok yang ku dengar tadi nyonya Yak lalu minta maaf dan kemudian ia menceritakan kehendak suaminya untuk menjodohkan Lan Giok dengan Bun Sem? Mobin Sin Kun mengangguk-anggukan kepalanya. Memang tepat sekali pilihan itu. Aku sendiri suka kepada Bun Sem dan pula boleh dibilang liat juga muridku sendiri. Anak itu jauh lebih baik daripada ku itu. Bukankah demikian pendapatmu sambil berkata demikian? Mobin Sin Kun memandang tajam kepada Yap Hu Jin yang cepat membenarkan kata-kata ini. Biarpun aku sendiri belum pernah melihat Bun Sem, akan tetapi tentu saja aku percaya penuh atas pilihan suamiku. Sekarang In Jin, penolong, menyatakah demikian? Tentu saja hatiku menjadi lebih tetap pula, ibu. Mengapa tadi ibu menyatakan kepada Leng Hai Lomo bahwa ku itu jauh lebih baik daripada Bun Sem? Tanya Tian Giok yang tidak mengerti akan sikap ibunya ini. Nyonya Yak memandang kepada putranya dengan heran. Siapa yang menyatakan demikian? Sebelum Tian Giok yang menjadi bingung ia bertanya lagi, Mobin Sin Kun lalu berkata, Memang itulah kepandayan yang hebat dari Leng Hai Lomo. Tadi ia telah mempergunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi ibumu, Tian Giok. Oleh karena itu, kau dapat mengerti betapa besarnya bahaya yang sekarang kita hadapi. Kau dan Lan Giok harus berlatih baik-baik dan hanya dengan memperdalam tenaga batin, maka kalian kelah akan sanggup menghadapi hoatsut dari Leng Hai Lomo atau muridnya. Ada pun tentang pertunangan yang dikehendaki oleh orang tuamu ini Lan Giok, bagaimana pendapatmu ditanya demikian Lan Giok hanya menundukan mukanya yang telah menjadi merah jambu air. Terbayang wajah Bun Sem dan terutama sekali alisnya yang berbentuk golok itu. Ia pernah berpibu melawan Bun Sem dan memang biarpun tak pernah ia memikirkan, kalau teringat kepada pemuda itu, hatinya berdebar aneh. Pemuda itu amat gagah perkasa, juga berbudi mulia, apalagi boleh dibilang masih suhengnya sendiri, maka tentu saja di dalam hatinya ia telah menyetujui sepenuhnya dan sebulat hatinya. Akan tetapi bagaimana ia dapat menjawab pertanyaan gurunya ini? Akhirnya karena semua pandangan Matude tujukan kepadanya yang membuat gadis ini merasa seperti seorang duduk di atas besi panas, maka sambil menutup mukanya dengan sapu tangan sutranya, ia lalu berlari dari situ menuju ke kuil dan bersembunyi di dalam kamarnya. Melihat ini, Mobiusin Kun, Yapbo dan istrinya, tertawa geli, bahkan Tian Giok sendiri pun tersenyum geli menyaksikan kelakuan adiknya. Pemuda ini diam-diam merasa senang sekali mendengar tentang pertunangan adiknya, karena ia pun suka dan kagum kepada Bun Sen. Hal ini harus disampaikan kepada Kim Kong Taisu sebagai guru dari pemuda itu, kata Mobiusin Kun tunggulah, sampai Tian Giok dan Lan Giok menyempurnakan ilmu silat mereka, aku sendiri yang akan merundingkan hal ini dengan Kim Korek Taisu demikianlah, untuk kurang lebih setahun lamanya, Tian Giok dan Lan Giok melatih diri dengan amat tekunnya, sehingga kepandayan mereka maju amat pesatnya. Selama itu, tidak ada gerakan dari Lem Hai Lomo, sehingga diam-diam mereka semua merasa lega. Kemudian, Mobiusin Kun lalu menyuruh kedua orang muridnya untuk menyelidiki keadaan Hiat Jiupai di Kota Raja, sedangkan ia sendiri lalu menuju ke Oi San untuk menjumpai Kim Kong Taisu, selain untuk merundingkan tentang murid mereka, juga untuk membicarakan tentang gerakan Hiat Jiupai. Agar lebih leluasa dalam perjalanan, Lan Giok meminjam pakaian kakaknya dan ia berpakaian seperti seorang pemuda. Akan tetapi dengan pakaiannya ini ia bahkan menimbulkan banyak sekali perhatian orang, karena baik dilihat dari depan belakang atau kanan kiri, ia sekarang menjadi Tian Giok kedua. Tak mungkin orang dapat membedakan antara dua saudara kembar ini. Tian Giok sering marah-marah karena perhatian orang-orang yang melihat mereka ini, sebaliknya Lan Giok bahkan tertawa-tawa geli karena menganggapnya amat lucu. Sering kali ia sengaja mengenakan pakaian yang warnanya sama dan ketika dalam sebuah kota memasuki restoran, ia mempermainkan pelayan. Kalau Tian Giok memesan semacam masakan, ia memesan yang lain dan ketika pelayan datang mengantarkan masakan-masakan itu, ia menyuruh pelayan sendiri menerkah siapa yang memesan masakan ini dan siapa pula yang memesan itu. Tentu saja pelayan menjadi bingung, memandang dari Lan Giok ke Tian Giok dan akhirnya menyerah kalah, menaruh masakan-masakan itu di atas meja dan minta maaf karena memang tak dapat membedakan dan mengingat lagi. Setelah tiba di kota raja, kakak beradik ini berpisah dengan sengaja. Pertama-tama untuk menghindarkan perhatian orang, kedua kalinya agar penyelidikan mereka lebih luas dan berhasil. Mereka hanya berjanji untuk bertemu pada malam hari di dekat pintu gerbang sebelah selatan, atau kalau ada terjadi sesuatu, mengirim tanda bahaya seperti biasa. Oleh guru mereka, kedua kakak beradik ini telah mempelajari kera melepas panah api di waktu malam untuk memberi tanda bahaya kepada kawan dari tempat jauh. Juga mereka mempunyai semacam tanda pekek seperti pekek ayam hutan yang nyaring sekali untuk saling memberi tanda di waktu perlu. Dan dalam penyelidikannya ini, akhirnya Lan Giok berjalan-jalan sampai keluar kota raja dan tiba di hutan dekat Ong Sengkuan di mana ia bertemu dengan Sian Hwa. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, ia lalu ikut dengan Sian Hwa kekuil dan menceritakan pengalamanku. Tentu saja ia tidak menyebut-nyebut nama Bun Seng, dan hanya memberitahukan bahwa untuk mengusir Lem Hai Lomo, ayah bundanya menyatakan bahwa ia telah ditunangkan dengan orang lain. Dan bagaimana dengan hasil penyelidikanmu, adik Lan Giok tanya Sian Hwa yang mendengarkan dengan hati tertarik. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengetahui sama sekali tentang keadaan di luar kuil, maka tentang Hiat Jiupai ini aku sama sekali tidak tahu. Lan Giok menarik napas panjang. Hebat! Hiat Jiupai benar-benar amat kuat dan mempunyai anggauta-anggauta yang berkepandaian tinggi. Apalagi para pemimpinnya, benar-benar sukar dilawan. Ketuanya tentu saja Lem Hai Lomo si setan tua itu, bersama Pat Jiu Giamong bekas gurumu itu. Ditambah dengan Gankui itu dan Suhengmu yang manis itu, maka mereka merupakan empat orang yang cukup tangguh, apalagi masih ada beberapa orang tokoh dari Mongol, ada pula seorang tokoh Hwesyo dari Tibet yang berkepandaian tinggi dan juga sedikitnya ada tujuh orang dari Keng Owi yang dapat terpikat oleh mereka. Semua ini merupakan tokoh-tokoh terbesar dari Hiat Jiupai. Heran sekali, apakah maksud mereka mengadakan perkumpulan seperti itu tanya Sian Hw Apula. Tentu saja untuk memperkuat kedudukan mereka. Dan, sepanjang penyelidikan yang didapatkan oleh Heng Kou Giok, mereka itu bahkan bermaksud untuk membasmi orang. Orang Keng Owi yang tidak mau bersekutu dengan mereka. Kini tersiar kabar bahwa Lem Hai Lomo dan muridnya, juga Hwesyo Tibet itu, telah berada di kota Raja Pula. Oleh karena itu, aku harus buru-buru mengajak Eng Kou Giok kembali kepada guru kami untuk memberi laporan, adikku yang baik. Bawalah aku bersamamu apasian Hwa merangkulnya dan tiba-tiba teringat akan nasib dirinya, ia mengeluarkan air mata. Adik Klan Giok, kau tahu bahwa kini aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi yang dapat ku pandang, aku, aku seorang diri, sebatang kara, mengapa kau bilang demikian? Bukankah masih ada ayahmu Panglima Bu Cuci orang jahat itu? Dia bukan ayahku, ayahku telah terkubur di kota Tong Sengkuan dan baru saja aku kembali dari kuburan ayahku, lalu dengan singkat Sian Hwa menceritakan riwayatnya, membuka pula rahasianya bahwa Bu Cuci dan Kui Eng bukanlah orang tuanya dan bahwa ayahnya telah dibunuh mati oleh pasukan Ang Ditin dan ibunya entah di mana, tak seorang pun mengetahuinya. Oleh karena itu adik Klan Giok, aku hendak ikut kau merantau dan kalau kau tidak sedih membawaku, biarlah aku yang bernasib malang ini pergi seorang diri, kemana saja kedua kakiku membawaku, tiba-tiba Lang Giok tersenyum manis, mengapa tidak boleh? Aku akan suka sekali mempunyai kawan seperjalanan seperti engkau, Enci Sian Hwa. Kalau begitu lekaslah engkau berkemas, sekarang juga kau ikut dengan aku ke kota raja dan bersama engkotian Giok kita malam ini juga dapat melanjutkan perjalanan. Bukan main girangnya hati Sian Hwa. Ia merangkul dan mencium pipilan Giok saking girang dan terharunya. Kau baik sekali, adikku. Lalu ia berlari menjumpai para Nikau untuk berpamit. Para Nikau mengantarkan mereka sampai di depan pintu kuil dan hampir semua Nikau mengucurkan air mati melihat Sian Hwa pergi meninggalkan mereka. Mereka semua amat suka kepada darah yang manis budi itu dan bahkan telah menganggap Sian Hwa sebagai mustika dari kuil San Pogtian. Sekarang gadis itu pergi meninggalkan kuil dan mereka seakan-akan merasa telah kehilangan sesuatu yang membuat wajah mereka muram dan hati mereka sunyi. Hari telah menjadi gelap ketika Lan Giok dan Sian Hwa jalan berendeng menuju ke Kota Raja. Mereka kelihatan sebagai sepasang muda-mudi yang amat elok dan cocok sekali. Di sepanjang perjalanan, mereka bercakap-cakap dengan gembira, seakan-akan takkan ada habisnya yang mereka persoalkan. Lan Giok, jadikah sudah bertunangan? Dan tanya Sian Hwa sambil tersenyum menggoda. Memang sebetulnya Sian Hwa mempunyai watak yang gembira pula, hanya karena penderitaan batin saja yang membuat ia selama ini takkan pernah bergembira. Lan Giok mencubit lengan kawannya. Kau mulai menggodaku tidak, adikku? Sebagai seorang sahabat baik. Bukankah sudah selayaknya kalau aku mengetahui calon suamimu? Siapakah dia, ataukah kau hendak merahasiakannya dari aku? Mengapa merahasiakan? Aku tidak takut kau akan merebutnya Lan Giok balas menggoda. Khus, anak nakal. Kau kira aku orang macam apa? Ah, tunanganmu itu tentu seorang yang tampan dan gagah. Ini sudah pasti coba kau terka. Enci, siapa tunanganku itu Sian Hwa yang sudah menjadi gembira betul setelah berada di dekat Lan Giok, mengerutkan kening dan berpikir-pikir. Hektometer, nanti dulu, tentu dia seorang pemuda ahli silat. Ah, tentu putra seorang guru silat yang kenamaan Lan Giok tersenyum. Guru silat. Ah, aku tidak suka akan guru-guru silat yang makan bayaran, Enci. Bukan, bukan seorang putra guru silat. Kalau begitu, tentu putra seorang panglima besar panglima seperti Pat Jiu Giamong. Ha, ha, sedangkankah sendiri tidak sedih dipungut menantu oleh seorang panglima besar dan panglima besar manakah yang lebih tinggi kedudukannya daripada Pat Jiu Giamong. Bukan, bukan tentu putra seorang tokoh Keng Owi yang tinggi ilmu kepandainya. Mungkin anak murid Kunlun Pai atau Butong Pai bukan, bukan. Dia bukan anak murid dari Partai Perselatan manapun juga, Hektometer, kalau begitu sukar aku menebaknya. Kecuali kalau tunanganmu itu seorang ahli sastra, seorang pelajari yang pandai membuat sajak dari menulis huruf kembang diam-diam siyah Awa teringat akan Bunsem yang pada pertemuan pertama kalinya dengan dia, telah membuat sajak perang yang menyeramkan. Memikirkan kelucuan pertemuan pertama kali itu, ia tertawa sendiri. Kau takkan berhasil menebaknya, Enci. Akan tetapi pertanyaanmu yang terakhir ini ada betulnya, jadi dia seorang ahli sastra yang lemah lembut. Bukan ah, sudahlah, aku tak sanggup menerkanya, adik Lan Giok. Sekarang katakan saja, di mana dia? Apakah dia berada di tempat jauh? Mau dikatakan jauh, ia jauh sekali. Disebut dekat, ia memang dekat karena ia boleh dibilang suhengku sendiri. Ah, dia suhengmu sendiri? Murid Mobin Sien Kun bukan pula, Lan Giok mengjeleng kepala dan menarik napas panjang. Enci, kepada orang lain, biar mati aku takkan mau mengatakan hal ini. Akan tetapi entah mengapa, kepadamu aku takkan menyimpan rahasia. Orang yang disebut tunanganku itu sebenarnya memang sukar sekali kuanggap tunanganku. Ketahuilah bahwa biarpun dia itu sudah direncanakan untuk berjodoh denganku, akan tetapi dia sendiri belum tahu akan hal ini dan, dan telah bertahun-tahun dia menghilang tidak ada yang mengetahui ke mana perginya. Bahkan sampai sekarang pun, aku tidak tahu dia berada di mana. Oleh karena dia sendiri belum tahu tentang rencana perjodohan ini, mana bisa dia disebut tunanganku melihat wajah darah yang biasanya jenaka itu menjadi muram, Sian Hawil Alalu memeluknya dan menghiburnya. Lan Giok, biarpun dia belum tahu, akan tetapi aku merasa yakin bahwa kalau ia sudah diberitahu, ia tentu akan menyatakan setuju. Pemuda manakah yang akan dapat menolak seorang calon istri seperti engkau? Timbul pula kegembiraan Lan Giok dan kembali ia mencubit lengan Sian Hawil Alalu ketika mendengar godaan ini. Ah kau bisa saja, Enci. Akan tetapi, terus terang saja, agaknya sukar bagiku untuk menemukan seorang pemuda yang melebih diakan cinta sekali kepadanya, bukan merahlah wajah Lan Giok, akan tetapi terhadap Sian Hawil Al, ia tidak begitu malu-malu dan sungkan untuk mengaku. Ia menganggukan kepalanya, lalu tertawa dan berlari lagi melanjutkan perjalanannya. Diam-diam Sian Hawil Al ikut berbahagia melihat kegembiraan gadis ini. Ah, dia beruntung sekali, pikirnya. Memang berbahagia sekali ditunangkan dengan seorang pemuda yang menjadi pilihan hati. Tidak seperti dia, ditunangkan dengan paksa kepada seorang pemuda yang tidak dicintainya. Eh, mengapa kau belum memberitahukan mana tunanganmu itu kepadaku, adik Lan Giok? Siapa tahu kalau-kalau aku sudah kenal dengan dia dan dapat memberitahukan kepadamu di mana dia berada pada waktu ini tanya Sian Hawil Al sambil berlari di samping Lan Giok. Murid Mo Bin Sian Kun ini sengaja memperlambat larinya, karena ilmu lari cepatnya memang sudah lebih tinggi daripada kepandayan Sian Hawil Al yang tidak melanjutkan pelajaran silatnya pada Pat Jiu Giamong. Namanya? Namanya Bun Sem, dia adalah murid dari Kim Kong Tai Su, jawab Lan Giok. Sian Hawil Al merasa seakan-akan kepalanya disambar petir. Pandangan matanya berkunang-kunang dan ia terhuyung-huyung ke depan, tak dapat menguasai kedua kaki lagi. Baiknya Lan Giok berlaku cepat dan bermata awas. Dengan cepat sekali darah ini lalu menyambar tangan Sian Hawil Al, sehingga dapat mencegah kawannya itu roboh. Enci Sian Hawil Al, kenapakah kau tanyanya penuh kekhawatiran? Karena betotan tangan Lan Giok dan seruhan gadis ini Sian Hawil Al dapat sadar kembali dan cepat ia menekan gelora yang membadai di dalam dadanya, ia menggigit bibir untuk mencegah runtuhnya air matanya. Aku, aku, kurang hati-hati, tergelincir batu licin, Lan Giok. Lepaskanlah, sebentar saja aku akan dapat menguasai kepeninganku kembali. Kau tahu, semenjak ku tinggal di kuil, kadang-kadang datang kepeningan seperti ini, ia lalu pergi duduk di bawah sebatang pohon, menyandarkan tunggungnya pada batang itu dan memeramkan matanya, Lan Giok cepat menghampirinya dan jari-jari tangan yang haluskan darah ini mengurut-urut leher Sian Hawil Al dengan hati kasihan. Baiknya udara telah menjadi gelap, kalau tidak tentu Lan Giok akan melihat betapa pucatnya wajah Sian Hawil Al dan betapa dengan hati-hati sekali Sian Hawil Al menggunakan ujung lengan bajunya untuk menyapu bersih dua titik air matu dari pipinya. Tiba-tiba Sian Hawil Al tersenyum dan memeluk Lan Giok. Maafkan aku adik Lan Giok. Aku mengagetkan kau saja mari kita lanjutkan perjalanan kita, kau benar-benar tidak apa-apa, enci Sian Hawil Al. Tidak sakitkah badanmu? Kalau kau masih pusing, biar kita menunda saja perjalanan kita, Sian Hawil Al memaksa dirinya tertawa. Tidak, adikku yang baik. Aku tidak apa-apa. Sudah ku katakan bahwa kadang-kadang memang datang serangan kepala pening seperti ini. Mari kita melanjutkan perjalanan kita, setelah mendapat kenyataan bahwa Sian Hawil Al benar-benar tidak apa-apa Lan Giok menjadi lega dan mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka. Karena merasa tidak enak kalau diam saja, sehingga mungkin mendatangkan kecurigaan pada Lan Giok, Sian Hawil Al lalu berkata sambil tersenyum. Eh, adik Lan Giok, tadi aku sampai tidak mendengar keteranganmu. Bukankah aku tadi bertanya siapa nama tunanganmu dan aku tidak keburu mendengar jawabanmu karena aku keburu diserang ke peningan kepalaku? Tadinya memang Lan Giok sedang berpikir-pikir dengan hati curiga dan tidak enak. Tadi ia memberitahukan nama tunangannya dan tiba-tiba Sian Hawil Al terhuyung-huyung. Apakah hubungannya nama tunangannya dengan kepeningan kepala Sian Hawil Al? Akan tetapi, kecerdikan Sian Hawil Al yang mengajukan pertanyaan itu sekaligus mengusir kecurigaannya dan ia pun tersenyum ketika menjawab. Tadi aku sudah menjawab, Enci Sian Hawil Al, akan tetapi agaknya kau tidak mendengarnya. Namanya Bun Sem Murid Kim Kong Tai Su dan kau juga pernah melihatnya ketika ia dahulu menghadapi bekas gurumu. Oh, dia Sian Hawil Al mengangguk-angguk. Ya, aku sudah melihatnya. Menurut pendapatku, memang dia cocok sekali menjadi jodohmu. Demikianlah, dengan amat pandainya, Sian Hawil Al membersihkan diri daripada kecurigaan Lan Giok dan perjalanan dilanjutkan dengan cepat. Baiknya pintu gerbang kota Raja sebelah barat masih terbuka dan nampak sunyi saja akan tetapi alangkah kaget mereka ketika baru saja mereka masuk. Dua sosok bayangan orang melompat dari balik pintu gerbang dan serta merta menubruk mereka. Tubrukan ini hebat sekali. Lan Giok yang lebih lihat cepat menggerakkan kedua tangannya menyembok bayangan itu dari kiri ke kanan, kedua lengannya beradu dengan lengan yang amat kuat, sehingga ia terhuyung dua tindak ke belakang. Akan tetapi bayangan yang menubruknya juga gagal dalam usahanya hendak menangkap gadis ini. Ada pun Sian Hwa yang juga bermata jeli, tidak melihat lain jalan menghadapi tubrukan bayangan kedua. Cepat gadis ini lalu menggunakan gerakan terenggiling turun dari gunung, menjatuhkan diri ke belakang lalu menggulingkan dirinya sampai dua tombak jauhnya. Biarpun rambutnya menjadi awut-awutan dan pakaiannya menjadi kotor, namun Sian Hwa dapat menghindarkan diri dari orang itu. Ketika kedua orang darah perkasa ini memandang, bukan main marah hati mereka karena ternyata bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah Gan Kuitu dan Lim Swee. Tadi Kuitu yang menyerang Lan Giok dan Lim Swee menubruk Sian Hwa. Kau, orang ahlim, tidak malukah kau melakukan hal serendah ini Sian Hwa membentak marah. Anjing sipit pemakan ular Lan Giok memaki sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah hidung Kuitu. Apakah sudahi bosan hidup Lim Swee dan Kuitu saling pandang sambil tertawa menyeringai, kemudian tanpa menjawab sesuatu mereka berdua lalu menubruk lagi. Kuitu menyerang Lan Giok, sedangkan Lim Swee mendesak bekas sumui dan tunangannya itu. Sian Hwa dan Lan Giok tentu saja menjadi makin marah dan mereka melawan mati-matian. Pertempuran yang terjadi antara Lan Giok dan Kuitu benar-benar seru dan hebat sekali. Kepandaian mereka setingkat dan biarpun Kuitu telah mempunyai banyak sekali akal-akal keji dan tipu-tipu yang aneh di dalam pertempuran, namun karena Lan Giok memiliki ginkang yang luar biasa, sehingga tubuhnya demikian ringan seakan. Akan seekor burung walet yang terbang menyambar-nyambar luar biasa gesitnya, maka sukarlah bagi Kuitu untuk mengalahkan gadis ini. Apalagi ia telah tergila-gila kepada Lan Giok, maka ia tidak tega untuk mempergunakan tipu keji yang kiranya berbahaya bagi nyawa gadis yang dirinduk kaanya itu. Sebaliknya, menghadapi Kuitu, Lan Giok mendapatkan lawan yang setimpal. Gadis ini mengerahkan tenaga dan mengeluarkan segala kepandainya dan karena nafsunya yang membuatnya nekat dan mati-matian inilah yang membuat Kuitu mulai terdesak mundur. Hal ini tidak aneh, Kuitu menyerang dengan maksud menangkap Lan Giok dan mengalahkannya tanpa melukai berat gadis itu, sebaliknya Lan Giok menyerang dengan maksud membunuh pemuda yang dibencinya ini. Tentu saja keadaan yang berat sebelah ini menguntungkan Lan Giok. Tidak demikian dengan keadaan Sian Hwa yang bertempur melawan Lim Swee. Dulu sebelum ia meninggalkan rumahnya dan masih belajar ilmu silat bersama Lim Swee di bawah asuhan Pets Jiu Giamong memang terlihat kepandainya, yakni karena ia lebih menang dalam hal gintang, boleh dikata lebih tinggi dan lebih liai daripada Lim Swee. Akan tetapi, selama 3 tahun ia tidak mendapat tambahan pelajaran, sedangkan Lim Swee bahkan digembleng dengan sungguh-sungguh oleh ayahnya, maka kini kepandainan Lim Swee tentu saja lebih tinggi. Sian Hwa mempergunakan pedangnya dan menyerang dengan sepenuh tenaga, mengeluarkan tipu-tipu serangan pedang yang paling lihai. Akan tetapi, tentu saja semua setangannya ini dikenal dengan baik oleh Lim Swee yang melayaninya dengan Kim Chiang Tu, sepasang golok emas, senjata yang amat diandalkannya. Juga seperti Kui Tu, Lim Swee tidak mau melukai Sian Hwa yang hendak ditangkapnya hidup-hidup. Kalau ia bermaksud membunuh, kiranya belum sampai 50 jurus saja tentu Sian Hwa sudah roboh binasa. Apalagi Lim Swee selalu menyindir-nyindirnya dan memperingatkannya tentang pedang yang dipegang oleh gadis itu. Sian Hwa, kekasihku yang manis, ternyata kau masih menaruh perhatian kepadaku. Kau masih belum lupa kepadaku, buktinya pedang Oe Ijiyok yang tanda pertunangan kita masih kasih simpan baik-baik. Ah, tunanganku, mengapa kau tidak mau menurut saja? Marilah kita menghadap ayah ibuku, Sian Hwa menjadi sebal dan mendengkol sekali ia menyimpan pedang Oe Ijiyok yang bukan sekali-kali karena masih mengingat pertalian jodoh itu, hanya karena pedang itu adalah sebuah pedang mustika yang baik sekali dan ia memang membutuhkan senjata untuk menjaga diri, maka ia masih menyimpannya. Kini di Ejiyik dan disindir-sindir oleh bekas suhengnya, ia menggigit bibirnya dan menyerang lebih hebat lagi. Ada pun pertempuran antara Lan Giok dan Kuitu masih berjalan dengan pedatnya. Sekarang bahkan lebih ramai lagi karena masing-masing telah mengeluarkan senjata. Tadinya kedua sihat mengandalkan kaki tangan saja karena memang keduanya ahli ilmu silat tangan kosong. Tetapi ketika Lan Giok yang menjadi marah dan gemas karena belum juga dapat merobohkan lawan segera mengeluarkan ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiyuhwat yang bukan main hebatnya, Kuitu menjadi sibuk juga. Harus diketahui bahwa ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiyuhwat ini adalah semacam ilmu pukulan yang istimewa dan Lan Giok sekarang telah melatihnya dengan sempurna, maka pukulannya mendatangkan angin yang berputar-putar, sehingga amat sukar diduga dari mana kepalan tangan darah perkasa itu akan menyerang. Pukulan biasa Biarpun dihadapi oleh ahli silat tinggi dengan kedua metu ditutup, akan dapat dielak atau ditangkis hanya dengan mendengar dan merasakan datangnya angin pukulannya terlebih dulu. Akan tetapi tidak demikian dengan Soan Hang Pelek Jiyuhwat. Ilmu pukulan ini mendatangkan angin yang berputar dan kepalan tangannya sendiri mendatangi dengan tiba-tiba dan cepat bagaikan halilintar menyambar dan ditujukan di tempat yang sama sekali tak disangka-sangka oleh lawannya. Menghadapi ilmu pukulan yang terlihai dari Mobin Sien Kun yang kini dimainkan oleh Lan Giok, Kui itu benar-benar terdesak hebat dan terpaksa ia memainkan ilmu silat T.E. Choa Kun, ilmu silat tular, ilmu silat ini oleh golongan ahli silat tinggi dipandang rendah dan tak seorang pun buhiap, pendekar silat, sudi mempelajarinya karena sifat-sifatnya yang amat rendah, ilmu silat ini sebagaimana dapat diduga dari namanya, dimainkan dengan tubuh menempel di atas tanah, seperti seekor ular dan kadang-kadang merangkak-rangkak seperti binatang kaki empat. Akan tetapi di dalam setiap gerakan ini, tersembunyi serangan-serangan yang sifatnya amat curang. Memang untuk menghadapi soan hangpa alek jiuhwat, ilmu silat T.E. Choa Kun ini tepat sekali. Tubuh kui itu seakan-akan bertiarap dan pukulan yang dilancarkan oleh Lan Giok tidak tepat lagi. Angin pukulan yang tadinya berputar-putar, kini menghadapi tubuh lawan di bawah, maka selalu terpental kembali kalau mengenai tanah, sehingga debu berhamburan. Sebaliknya kui itu melakukan cengkeraman dan tangkapan dari bawah yang ditujukan kepada kedua kakilan Giok, sehingga gadis ini merasa jijik dan ngeri sekali. Kalau kakinya sampai terpegang, alangkah malu dan jijiknya, pikirnya. Oleh karena itu makalan Giok tiba-tiba mengeluarkan senjatanya yang disebut Gin Sam Kim Kiam yakni sepasang senjata yang amat berlainan macamnya. Di tangan kirinya memegang sebatang kipas lebar yang gagangnya terbuat daripada perak dan ujung gagang itu runcing. Tangan kanannya memegang sebatang jarum panjang kira-kira dua din dan besarnya sebesar jari tangan. Ketika Mobin Sien Kun memperlihatkan berbagai senjata aneh untuk dipelajari, Lan Giok sengaja memilih senjata-senjata ini, karena selain mudah disimpan, juga dianggapnya praktis. Kini Lan Giok mengebaskan kipasnya ke bawah. Debu mengebut bagaikan ditiup dan mengebutnya bukan sembelarangan saja, melainkan tepat meniup ke arah muka Kui Tu. Pemuda ini terkejut sekali dan cepat melompat berdiri, akan tetapi Kim Kiam atau jarum mas yang berada di tangan kanan Lan Giok menyambutnya dengan sebuah totokan kuat ke arah jalan darah di leharnya. Kembali Kui Tu terpaksa merebahkan diri dan sekali lagi disusul oleh kebutan kipas. Inilah ilmu serangan yang disebut Hok Tian Hok Te'e, membalikan bumi dan langit. Gan Kui Tu benar-benar sibuk sekali sehingga serangan bertuli itu biang susul menyusul dari atas dan bawah itu membuat ia berjungkir balik dan berputar-putaran. Akhirnya Kui Tu tak dapat menahan, sambil mengeluarkan suara seperti seekor binatang buas terluka ia lalu mencabut senjatanya, yakni sebatang tongkat kecil berwarna hitam yang tadinya diselipkan di belakang baju bagian punggungnya. Kiai pertempuran menjadi lebih sengit lagi dan tongkat kecil di tangan Kui Tu itu sungguh hebat, gerakan-gerakannya seperti ekor ular hidup yang sukar sekali diduga. Biarpun kipas dan jarum Lan Giok cukup liai, namun ternyata kedua senjata ini tidak dapat menembus. Cahaya kehitaman dari tongkat itu, sebaliknya tongkat Kui Tu mendesak dengan hebat. Betapapun juga, Lan Giok benar-benar boleh dipuji karena darah ini sama sekali tak gentar menghadapi lawannya dan sekiranya tidak terjadi sesuatu, dalam 200 jurus saja belum tentu Kui Tu akan dapat mengalahkannya. Sudah dua kali Kui Tu menggertak disertai tenaga batin yang berdasarkan Ho Atsut, ilmu sihir, akan tetapi Mobin Sien Kun yang sudah menjaga akan hal ini, telah memberi latihan wekang dan ilmu batin yang cukup kuat kepada Lan Giok, sehingga hal itu tidak berpengaruh sesuatu terhadap darah ini. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar Sian Hwa menjerit marah ketika pedang gadis ini terpukul jatuh oleh golok Lim Swee dan diikuti oleh suara ketawa pemuda sulim ini, Sian Hwa dapat diringkus dan ditotok jalan darahnya yang membuat gadis ini menjadi lemas tak berdaya lagi. Mendengar jeritan Sian Hwa, Lan Giok menengok dan gadis ini menjadi marah, terkejut dan juga khawatir sekali. Lim Swee telah meninggalkan Sian Hwa yang rebah tak bergerak di atas tanah, kemudian putra Pat Jiu Giamong ini membantu Kui Tu mengeroyok Lan Giok. Ilmu kepandayan Lim Swee hanya kalah sedikit saja oleh Kui Tu dan boleh dibilang berimbang dengan kepandayan Lan Giok, maka tentu saja kini Lan Giok menjadi sibuk sekali. Ia melawan mati-matian, akan tetapi tetap saja ia terkurung oleh sepasang golak Lim Swee dan terancam oleh tongkat di tangan Kui Tu. Baiknya kedua orang pemuda itu tidak ingin membunuhnya, maka ia masih dapat bertahan. Namun percuma saja Lan Giok melawan mati-matian. Akhirnya, sepasang golok Lim Swee menahan kipas dan jarumnya dan pada saat ia mengadu tenaga dengan putra Pat Jiu Giamong itu, tanpa dapat ia lakan lagi ujung. Tongkat Kui Tu telah berhasil menotok jalan darah di punggungnya. Terlepaslah kedua senjata itu dari tangan Lan Giok dan gadis ini terhuyung-huyung, ia cepat mengerahkan luokannya untuk membebaskan dirinya dari pengaruh Totokan, namun Kui Tu telah mengejarnya dengan lain Totokan yang lebih lihai. Baiknya Lan Giok teringat akan kakaknya, maka sebelum ia roboh oleh Totokan kedua, ia masih sempat mengeluarkan jeritan yang nyaring sekali seperti suara ayam hutan, yakni tanda bahaya bagi Tian Giok. Lim Swee dan Kui Tu Girang bukan main setelah berhasil merobohkan dua orang darah perkasa yang cantik jelita dan yang mereka rindukan itu. Kita harus ikat mereka, kalau tidak Totokan itu takkan dapat bertahan lama bagi mereka yang telah memiliki luokang tinggi, kata Kui Tu. Maka kedua gadis itu lalu diikat rat-rat dengan tali sutra hitam yang dikeluarkan oleh Kui Tu dari saku bajunya. Kemudian sambil tertawa-tawa kedua pemuda itu memondong tubuh gadis pujaan masing-masing dan pergi dari situ setelah memesan kepada para penjaga pintu gerbang supaya berjaga dengan hati-hati. Para penjaga itu tentu saja kenal baik kepada kedua pemuda ini, maka mereka hanya tersenyum simpul dan saling berkejap dengan sinar mata penuh hati. Tian Giok sedang memikirkan kemana perginyalan Giok sehingga tidak terlihat di dekat pintu gerbang sebelah selatan. Sebagai mana yang mereka janjikan, ia merasa amat cemas dan menanati di tempat gelap. Tiba-tiba ia mendengar pekek ayam hutan itu dan terkejutlah pemuda ini. Cepat ia menghampiri arah suara itu terdengar dan sambil bersembunyi-sembunyi di dalam gelap, ia melihat dua sosok bayangan orang yang memanggul tumbuh seorang wanita dan seorang pemuda yang sebagai adiknya. Lan Giok yang berpakaian laki-laki, maka bukan main cemasnya. Apalagi ketika ia mengenal dua orang laki-laki yang memanggul dua orang gadis itu. Tian Giok adalah seorang pemuda yang cerdik, ia tidak mau main serampangan saja. Ia maklum bahwa kalau ia menggunakan kekerasan, belum tentu ia akan dapat menang menghadapi dua orang pemuda murid Lan Hai Lomo dan Pat Jiu Giamong, sedangkan untuk menghadapi satu lawan saja belum tentu ia dapat menang. Maka diam-diam ia mengikuti dua orang yang membawa lari adiknya dan seorang gadis yang sampai saat itu belum dikenalnya siapa adanya itu, oleh karena malam gelap dan Lim Swee serta Kuitu berjalan cepat sekali. Ternyata bahwa Kuitu dan Lim Swee membawa dua orang gadis tawanan mereka itu ke sebuah rumah kecil mungil yang berada di jalan yang sungi, yakni rumah pribadi dari Lim Swee yang dijadikan tempat ia bersenang-senang di luar gedung ayahnya. Rumah ini hanya terjaga oleh seorang kepercayaannya dan ketika kedua orang pemuda ini masuk membawa dua orang nona itu, penjaga yang sudah tua ini tersenyum menyeringai. Hal seperti ini tidak aneh baginya, karena memang ia mengenal Lim Swee sebagai seorang pemuda hidung belang, akan tetapi ia rayau sekali dalam membagi hadiah-hadiah juga kepadanya. Dengan ginkangnya yang sudah tinggi, Tian Giyok dapat meyalui penjaga tua itu dan mengintai dari atas genteng, ia hendak mencari kesempatan baik untuk menolong adiknya dan nona berbaju putih itu. Dilihatnya Lim Swee dan Kuitu duduk menghadapi meja sambil minum arak, memberi selamat kepada mereka sendiri yang sudah berhasil menawan nona-nona yang mereka rindukan itu. Ha, ha sekarang kau dapat minta kepada ayahmu untuk merayakan pernikahanmu dengan kekasihmu, Lim Sute kata Kuitu. Lim Swee adalah putra dan dari murid Pat Jiu Giamong yang menjadi susioknya, paman gurunya, karena Pat Jiu Giamong adalah sute, adik seperguruan, dari suhunya, yakni Lam Hai Lomo, oleh karena itu Lim Swee masih terhitung adik seperguruannya. Akan tetapi Lim Swee menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Su Heng. Kau tentu saja akan mendapat perkenan suhumu untuk segera merayakan pernikahanmu dengan nona murid Mobin Sin Kun itu, akan tetapi bagiku tak mungkin. Ayahku telah melarangku untuk melakukan sesuatu yang sifatnya bermusuhan atau mengganggu murid-murid Mobin Sin Kun sebelum pertandingan pibu dilakukan. Ayah sangat keras dan menjaga nama, maka tentu saja ayah tidak akan suka memberi izin kepadaku untuk melakukan kekerasan. Baiknya diam-diam kita sembunyikan saja kekasih kita itu di sini dan penawanan ini sama sekali jangan sampai diketahui oleh ayah atau oleh suhumu sekalipun. Aku tahu tak supek, ia takkan dapat menyimpan rahasia dan akhirnya tentu akan terdengar oleh ayah pula, ku itu mengangguk-angguk. Baik, baik, Sute. Aku mengerti. Lebih baik lagi kita bersenang-senang di sini diam-diam saja, itu lebih mengembirakan. Ha, ha, ha. Terdengar tertawanya yang nyaring dan menyeramkan. Mendengar percakapan ini, Tian Giok cepat melompat pergi dari atas genteng. Lim Sute seperti ada orang di atas teriak kuiti dan tubuhnya cepat melayang keluar melalui jendela, disusul oleh Lim Sue. Ada pun Lan Giok dan Sian Hwa yang rebah di atas depan dapat mendengar semua percakapan ini. Mereka berdua tadi telah mengerahkan ilmu Wakang. Mereka dan berhasil membebaskan diri daripada pengaruh Totokan akan tetapi betapapun mereka berdaya melepaskan ikatan kaki tangan mereka, Sia-sia saja. Ikatan itu erat sekali dan tali pengikatnya terbuat daripada sutra yang terpilih dan memang khusus disediakan oleh kuiti. Mereka tak berdaya sama sekali dan hanya diam-diam mengambil keputusan untuk melawan mati-matian kalau mereka dipermainkan.